selamat menikmati Kami-kami dari berbagai unsur, yang dari Jakarta, yang dari Jogja, Batang, dari Pekalongan sendiri, kawan-kawan dari Pekalongan sendiri, hadir ke Poles Pekalongan hari ini, yang kanjen ya, karena viral video kemarin yang ada aksi kucing diseret dan kucingnya segitu raniayanya gitu ya. Buat kami ini adalah satu sinyal besar bahwa ada bahaya di antara lingkungan kita, jadi kita seriusin nih, kalau sebelum-sebelumnya kasus-kasus yang putrin-putrin kucing oke lah kita edukasi, masih bisa dibilangin lah. Tapi kalau yang begini kayaknya seperti ini udah nggak bisa dibilangin, tapi masuk ke kategori yang udah sangat urgent. Jadi per hari ini kita bikin laporan polisi, harapan saya penegakan hukum tentang hewan itu menjadi satu keputusan hukum tetap, agar bisa menjadi tolok ukur kawan-kawan dimana saja di wilayah hukum Republik Indonesia ketika ada penganiayaan hewan. Tidak peduli hewan itu adalah hewan domestik, tidak peduli hewan itu adalah bukan hewan dilindungi. Selama itu ada penganiayaan hewan, kita bisa laporkan dan bisa mempunyai keputusan hukum tetap gitu ya. Tidak menjadi satu keputusasaan di kawan-kawan karena sampai saat ini belum pernah ada keputusan tentang penganiayaan hewan. Untuk viral tentang kucing sesuai dengan viral di media sosial, itu sampai saat ini sudah dilakukan penyelidikan oleh Reskrim Polsek Viradisa. Dan hasil penyelidikannya sudah ketemu yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Dan yang diduga melakukan perbuatan tersebut, sampai saat ini masih berada di rumah sakit Junaidi dan bisa dikatakan menerita kelainan jiwa. Untuk pelaku yang lainnya, sementara masih dalam penyelidikan, karena kami belum bisa meminta keterangan untuk yang berada di rumah sakit Junaidi. Pelaku akan dijerah dengan pasal apa? Ya seandainya memang terjadi kejadian seperti itu, mungkin nanti pelaku akan kita ceritakan dengan OHP pasal 302 ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 bulan.